Jangan lakukan itu, kamu bisa terluka Di awal film terlihat Chris sedang membawa benda mirip Magikom masa depan Tapi sebenarnya benda itu adalah alat pemindai kepadatan tulang mirip seperti sinar XXX Benda itu dia tawarkan ke berbagai tempat kesehatan Dari mulai rumah sakit, klinik herbal sampai ke ahli pijat kretek abal-abal Tapi semuanya tempat itu tidak ada yang berminat membelinya Tanpa putus semangat Chris terus menenteng benda itu kemana-mana Di jalan dia melihat seorang pria dengan mobil mewah pada zamannya Untuk mendapatkan tambahan motivasi dan semangat Chris bertanya pekerjaan apa yang dia miliki Pria itu menjawab dia adalah seorang pialang saham Hati Chris yang paling dalam kira-kira dekat hampu Berharap suatu saat dia akan seperti orang-orang yang dia lihat sekarang Yang keluar dari kantor penuh senyuman tanpa beban Keesokan harinya tepatnya di waktu pagi Chris bicara kepada istrinya bahwa dia mau belajar menjadi pialang saham Bukannya mendukung si istri malah marah-marah Karena menurut dia itu buang-buang waktu Sedangkan tanggal bayar sewa rumah sudah dekat Dan lagi dia capek menambah jam kerja Demi menunggu suaminya mempunyai penghasilan yang stabil Chris diam tidak melawan karena dia merasa malu Rumah sak belum bisa membahagiakan keluarganya Ketika sedang berjalan di tengah keramaian kota Chris melihat sebuah kantor bertulisan program pelatihan pialang saham Tanpa berfikir lama alat yang dia bawa dititipkan hula kepada pengamen yang berjenre dangdut kopo di jalanan Setelah masuk ke dalam kantor Chris ditemui pegawai disana dan disuruh mengisi formulir Dan disuruh lagi untuk menemui atasan si pegawai itu di kantor yang berbeda Namun di tengah obrolan Chris melihat si pengamen membawa kabur alat yang dia titipkan Dengan tergesa-gesa Chris langsung pamit untuk mengejar si pengamen itu Bagaikan singa betina yang sedang mengejar mangsanya Tapi sayang si pengamen berhasil meralihkan diri Keesokan paginya keluarga Chris melakukan aktivitas seperti biasa Istrinya berharap Chris berhasil menjual alat medis itu Karena dia sudah muak dipenuhi benda itu di dalam rumahnya Setelah mengantar anaknya ke paud Chris pergi ke sebuah kantor besar sesuai dengan instruksi dari pegawai kemarin Untuk menyerahkan formulir keatasannya Di sana Chris tidak terlalu digubris hanya diberikan sebuah kalimat Setelah pulang Chris kaget karena istri beserta putranya tidak ada di rumah Ditambah lagi semua barang-barang pakaian cangcut dan lain-lain sudah tidak ada Besoknya Chris menemui istrinya ketika dia akan berangkat kerja Dia bilang kalau istrinya sudah tidak mau menerima dia lagi silahkan pergi Tapi jangan bawa putranya Takut putranya dibawa lagi Chris segera menjemputnya di paud tempat putranya sekolah Setelah istrinya minggat Ada lagi masalah yang menghampiri Chris Pemilik kontrakan menyuruh Chris untuk keluar dari rumah Karena sudah tidak membayar Tapi Chris meminta waktu satu minggu dengan janji dia akan ngecet seluruh ruangan kontrakan tanpa dibayar Tanpa lama-lama Chris langsung mengecet kontrakannya Demi mendapat tempat tinggal walaupun cuma satu minggu Di tengah kesibukan kerja baktinya Chris dijemput oleh polisi untuk menurus masalah surat tilang Dia diminta denda sejumlah uang Tapi dikarenakan tidak bisa membayar secara sepenuhnya Chris harus rela menginap satu malam di tahanan polisi Satu malam sudah menginap di kantor polisi Esoknya Chris berlari secepat kilat seperti orang diunak beguk Menuju kantor pialang saham untuk menjalani wawancara kerja Giliran Chris dipanggil wawancara Ketika menuju ke ruangan interview Chris memperhatikan para pekerja yang sibuk dengan pekerjaannya Membuat Chris semakin kabita atau semakin mau untuk menjadi karyawan tetap di kantor di sana Memasuki ruangan interview Chris mengawali dengan sasalaman kepada semua atasan di sana Dan mulai menceritakan sedikit cerita tentang dirinya Dari ditahan polisi karena tidak bisa bayar tilang Dan ngacet kontrakan demi tinggal gratis selama satu minggu Dan dia menceritakan prestasinya di sekolah Bahwa dia pernah menjadi juara pertama dari 12 siswa Para bos-bos menyukai Chris karena penuh dengan semangat Dia akhirnya diterima Tapi Chris mengeluh karena selama 6 bulan ke depan Dia hanya menjalani training tanpa digaji Untuk biaya keperluan selama 6 bulan Chris harus berusaha bisa menjual 6 alat medisnya yang tersisa Sekarang waktunya dibagi menjadi 2 Yang pertama untuk menjual alat medis Dan yang kedua untuk menjalani training di kantor Pialang Saham Di kantor bukannya bisa belajar dan bekerja seperti orang lain Dia malah menjadi pesuruh para senior-senior di sana Dari mulai mengambil kopi, makanan, sampai parkir mobil Sambil membawa alat medis dan anaknya Chris mencoba menemui salah satu orang kaya Untuk menawarkan kepadanya Supaya membeli saham atau menjadi investor Tapi sayang si orang kaya itu menolak Dan lagi dia sedang buru-buru untuk lalajo bola Karena tidak mau mengecewakan Chris Si orang kaya baik hati itu mengajaknya Untuk nonton bola di stadion di tempat VIP Di kontrakan yang harus segera Dia tinggalkan Chris termenung Karena sudah tidak punya lagi uang sepeserpun Dia mencoba menagih utang ke temannya Tapi temannya tidak mau membayar Karena tidak merasa punya utang Mencoba menawarkan alat medisnya lagi ke rumah sakit Tapi sayang usahanya gagal Ditawarkan ke seorang dokter Tapi alatnya ternyata rusak Pak dokter yang baik hati itu memberi kesempatan Chris Untuk memperbaikinya dulu di rumah Dia pun pulang dengan bingung Karena tidak punya tempat tinggal Dan uang untuk sewa kontrakan Di stasiun Chris berpikir sesuatu Yang tak terpikir olehnya Mencoba untuk menghibur anaknya Chris mengajaknya bermain Berpura-pura dikejar dinosaurus Dan harus mencari sebuah gua untuk sembunyi Masuk ke dalam toilet dan diam disana Sampai anaknya tertidur Keesokan harinya Karena masih belum punya uang Chris dan anaknya tinggal di sebuah penampungan Gelandangan Amerika Etos kerja semakin ditingkatkan Untuk mendapatkan investor Supaya bisa diterima Jadi karyawan tetap di kantor saham Selama beberapa hari Tinggal di penampungan Sambil memperbaiki alat cek Kepadatan tulang miliknya Yang sudah dipesan oleh seorang dokter Dan akhirnya alat itu sudah normal Chris pun akhirnya punya uang Untuk biaya keperluan Selama satu bulan Sampai akhirnya Chris dipanggil para atasan di kantornya Adegan penuh haru dimulai Chris diterima menjadi karyawan tetap disana Dengan gaji di atas UMR Karawang Bingung bagaimana cara mengekspresikan kebahagiaannya Chris berlari secepat mungkin Menemui anaknya Dan memeluk erat sebagai bentuk rasa bahagianya Di akhir cerita tertulis bahwa Setelah bertahun-tahun bekerja Chris mendirikan perusahaannya sendiri Dan menjadi orang kaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton